The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, apakah kalian pernah berwisata naik kapal atau perahu? Wah, pasti menyenangkan ya saat berada di atas perahu, bisa melihat pemandangan laut, melihat hewan-hewan laut, dan merasakan tiupan angin Nah, tapi kalau ombaknya besar dan anginnya ribut, bagaimana ya adik-adik? Kita lihat yuk, ini adalah rekaman dari seseorang yang sedang naik kapal dan saat itu anginnya kencang sekali Wah, lihat tuh adik-adik, kapalnya bergoyang-goyang dan air laut sampai masuk ke dalam kapal Bagaimana ya adik-adik, perasaan penumpang saat itu? Adik-adik, apakah kalian ingat Tuhan Yesus dan murid-muridnya pernah juga loh naik kapal dan mereka menghadapi angin ribut Saat itu Yesus dan para murid sedang melaiki perahu Lalu tiba-tiba angin taufan mengamuk, sangat dasyat Yang ombak nyumbur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu dikauh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur Berang murid yang tertakutan membongsi dia dengan berkata kepada Yesus Master, maaf, 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 maaf Biar pembangun yang hardik angin, kita tetap ada dalam itu Lalu angin itu reda dan pedang itu menjadi teduh sekali Nah adik-adik, perasaan takut saat menghadapi angin ribut itu wajar Tapi ingat, Tuhan Yesus punya kuasa untuk meredakannya Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut adik-adik Tuhan kita berkuasa atas alam semesta Apalagi semua yang terjadi di dalam hidup kita Termasuk masalah-masalah yang adik alami saat ini Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengubah yang buruk menjadi baik Yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan Dan berdoa meminta pertolongannya Tetap tenang dan tidak takut menghadapi segala sesuatu ya adik-adik Tuhan Yesus pasti menolong Mari kita berdoa Bapak di surga saat kami merasa takut Ingatkan kami bahwa engkau lebih berkuasa dari rasa takut itu Hilangkanlah rasa takut kami itu ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat menikmati